Halo assalamualaikum, welcome back to my youtube channel sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini oke teman-teman disini aku akan membuat olahan dari menggelas langsung saja disini udah aku siapin 5 bungkus menggelas selanjutnya siapkan 4 butur oke ini udah selesai kita sisihkan dulu selanjutnya untuk bumbunya ada 3 siung bawang putih atau sejukupnya ini boleh dihaluskan atau dicincang aja seperti ini lalu biar ada sayurnya disini aku tambahin 1 buah wortel ini opsional ya bisa juga kalau misalnya mau diganti dengan sayuran lain selera ini kita potong kecil-kecil seperti ini lanjut ada daun bawang atau bawang peri secukupnya dan seledri ya secukupnya selanjutnya kita siapkan wajan atau teflon dan panaskan minyak kalau minyaknya udah panas ini kita tumis dulu bawang putihnya kalau warnanya udah mulai kecoklatan kita masukkan wortelnya lanjut masukkan juga daun bawangnya setelah itu kita tambahkan sedikit air putih kira-kira 200 ml atau secukupnya setelah mendidik kita masukkan ya mie gelasnya oke ini kita aduk sampai mulai setengah matang jadi ini gak usah terlalu matang ya untuk wortel dan mie gelasnya nah ini udah setengah matang udah cukup sekarang tinggal kita angkat setelah direbus setengah matang sekarang kita campur dengan telurnya lalu kita masukkan semua bumbunya oke ini kita aduk dulu sampai rata oh iya jangan lupa tambahkan seledrinya ya selanjutnya tambahkan tepung terigu sedikit saja kira-kira 2-3 sendok makan ini kita aduk kembali sampai rata oke kalau sudah jangan lupa siapkan loyang dan olesin dengan minyak goreng seperti ini biar tidak lengket lalu tinggal kita tuang ya adonan mie gelasnya sekarang tinggal kita kukus ini udah panas kukus sebentar kurang lebih 15-20 menit setelah 15 menit setelah 15 menit ini udah matang tinggal kita angkat dan jangan lupa kita biarkan sampai dingin nah ini udah dingin sekarang tinggal kita potong-potong sesuai selera selanjutnya siapkan 3 sendok makan tepung terigu dan sedikit garam kira-kira setengah sendok teh ini kita aduk dulu sampai rata lalu tambahkan sedikit air untuk tingkat keencirannya kurang lebih seperti ini nah disini udah aku siapin juga tepung panir ini opsional ya bisa juga kalau misal mau langsung digoreng ini aku tambahkan tepung panir biar lebih ada krispinya oke teman-teman ini udah selesai sekarang tinggal kita goreng ini kita panaskan dulu minyak gorengnya nah ini udah panas tinggal kita goreng selamat menikmati nah ini setelah digoreng dan ini untuk sisanya bisa disimpan di gulkas rasanya enak banget luarnya crispy dan dalamnya kenyal gurih ini cocok sekali buat cemilan apalagi dimakan waktu musim hujan dimakan panas-panas itu bener-bener enak banget buat ide jualan juga bisa teman-teman jangan lupa cobain dirumah selamat menikmati selamat menikmati